Gelombang protes atas performa buruk RMA FC terus digaungkan supporter Aremania. Usai kalah dari Persija Jakarta pada laga Minggu 28 Agustus semalam, pelatih RMA FC Eduardo Almeida diteriaki supporter agar mundur dari kursi pelatih tim berjuluk Singo Edan tersebut. Momen tersebut terjadi saat Eduardo Almeida berjalan bersama para pemain RMA FC mengelilingi lapangan untuk menyapa para supporter. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Erwin Wicaksono yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Erwin. Baik, terima kasih. Selepas performa buruk yang ditampilkan RMA FC pada pertandingan melawan Persija yang kalah 1-0, terus dikritisi oleh supporter Armenia untuk mengkritisi performa tim yang menurutnya dirasa belum cukup baik pada musim ini. Sehingga selepas momen pertandingan melawan Persija terungkap sebuah momen ketika Aremania meneriaki pelatih Eduardo Amelida agar mundur dari jabatannya begitu. Ketika Almeida datang menyapa supporter selepas pertandingan untuk mengkihaskan gestur permintaan maaf atas performa buruk tim ketika melawan Persija, Aremania atas tim-timnya meneriakan kata-kata seperti Almeida out dan suara-suara gemuruh seperti bunyi huu dan kemudian menyayangkan atas performa buruk dari RMA FC tersebut. Terus saya sampaikan pula pada saat melawan Persija, performa dari RMA FC sendiri sebenarnya tidak buruk-buruk amat karena banyak peluang tersipta dari tim berjuluk Singwaidan tersebut. Yang paling mencolok adalah ketika peluang dari Ilham Udin Armain yang gagal berbuah gol padahal sudah berhadapan dengan keeper Andritania di Aksa. Namun selepas beberapa tempo selanjutnya, sayangnya striker dari Persija sendiri, Michael Kremencik berhasil memecah kebuntuan sehingga berbuah gol 1-0 untuk keunggulan Persija. Dan keunggulan Persija sendiri bertahan hingga turun minum hingga akhirnya RMA kembali menolong kekelahan. Dan saat ini posisi Almeida sendiri masih terus dikritis oleh supporter yang menginginkan adanya peningkatan performa atas grup RMA tersebut. Namun di sisi lain, pelatih dari RMA FC, Almeida, menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur dan belum akan mundur dalam waktu dekat dan akan meningkatkan performa tim sebaik yang dia bisa. Dan ia mempercayai bahwa pemainnya yang ia latih saat ini, para pemain RMA seluruhnya, mempercayai kinerja dari Almeida untuk segera bangkit dari keunggulan melawan Persija di pertandingan-pertandingan RMA FC selanjutnya. Dan pada pertandingan selanjutnya, RMA FC akan berhadapan dengan Barito Putra yang akan dilaksanakan di Laga Tandang. Begitu, May. Baik, terima kasih Rekan Erwin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!